Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Fafa Ahmad, saat ini saya berdomisili di Kota Metro, Provinsi Lampung. Saya mulai tinggal bersama keluarga di Kota Metro pada tahun 2018, tepatnya di awal tahun 2018. Dan Alhamdulillah pada tahun yang sama saya dan keluarga memulai usaha kuliner dengan membuka warung Iga Bakar, Yunisa. Mampir ya kalau ke Metro, oke. Dan sebelumnya saya berprofesi sebagai musisi atau pekerja musik. Saya menggeluti karir saya sebagai seorang musisi kurang lebih sekitar 30 tahunan. Kurang lebih ya. Dan seperti kebanyakan musisi, saya juga sempat bermain di kafe-kafe di Jakarta. Pada tahun 1997 sampai 2008, saya bekerja di salah satu stasiun TV swasta. Bersama sahabat saya, kakak saya, Pak Irfan Raharjanto. Assalamualaikum Pak Irfan. Saya juga sempat bermain dengan sahabat saya juga, yaitu Andri Fransi. Bahkan tidak hanya bermain, tapi saya juga tergabung dalam satu grup recording. Dan selain itu juga dalam beberapa proyek, saya banyak menghabiskan waktu bersama Andri dan teman-teman. Selama itu saya tidak hanya bermain musik saja, tapi saya juga banyak berdiskusi dengan Andri Fransi dan teman-teman. Dan dalam banyak hal, terutama agama. Dan Alhamdulillah, memuhtakdirkan saya untuk dapat meninggalkan pekerjaan nama saya sebagai musisi di tahun 2018. Alhamdulillah. Seandainya saya boleh berbagi pengalaman yang saya rasakan menjelang hijrah. Saya membagi pengalaman-pengalaman menjelang hijrah itu menjadi tiga fase. Fase pertama adalah fase tahu atau mendengar tentang hijrah. Saya banyak mendengar sifulan hijrah, baik itu dari surat kabar, ataupun mendengar dari orang bercerita dan lain-lain. Saya menjadi mulai tahu, oh, itu hijrah. Kemudian ini terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, saya mendapat semakin banyak mendapat informasi tentang hijrah. Saya masuk di fase kedua, yaitu fase kepingin hijrah. Nah, di fase inilah saya boleh dibilang lama. Karena kenapa yang saya rasakan berdasarkan pengalaman saya, di sini banyak informasi masuk tentang hijrah. Dan seiring dengan itu tumbuh keinginan saya untuk berhijrah. Tapi, di saat yang sama, timbul juga ketakutan-ketakutan. Keraguan-keraguan, kalau saya hijrah bagaimana? Nah, ini terus saya rasakan, kadang keinginan ini naik, naik, turun, naik, turun, turun lagi. Tidak naik, naik. Jadi, itulah yang saya rasakan. Dan ini menurut pengalaman saya, yang awam ini, inilah masa krusial itu. Di mana penentuan apakah kita sampai bisa menundukkan ketakutan-ketakutan, keraguan-keraguan itu. Dan ini berjalan, buat saya pribadi, agak, eh, kelamaan bahasanya. Tapi, Alhamdulillah, atas izin Allah, saya masuk ke fase ketiga, yaitu fase butuh hijrah. Nah, di fase inilah, saya, Alhamdulillah, Allah beri saya ketetapan hati, dekat yang bulat, untuk meninggalkan pekerjaan sama saya. Dan, sekali lagi, Alhamdulillah, Allah mudahkan semuanya. Allah mudahkan dari proses satu sampai saat ini bahkan. Yang saya maksud dengan Allah mudahkan itu tentu banyak. Banyak sekali hal-hal yang Allah mudahkan. Termasuk yang paling penting adalah, salah satu yang paling penting adalah dukungan keluarga. Alhamdulillah, istri dan anak-anak saya mendukung lebih dari 100 persen bahkan. dan itu saya syukuri, karena, kenapa? Karena saya ibaratkan, jika seseorang berjalan dengan satu kaki, maka akan susah, sulit. Walaupun dia bisa, tapi, sampai berapa lama, satu kaki itu bisa bertahan, dan, kemungkinan untuk jatuh, sangat besar. Dan, Alhamdulillah, saya, dengan dukungan keluarga, saya merasa, saya berjalan di dua kaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh, saya menyimpulkan, bahwa, modal utama, untuk berhijrah, buat teman-teman juga ini, modal utamanya adalah, akidah, atau, keyakinan. Seberapa besar keyakinan kita, kepada Allah, dan kita harus sangat-sangat yakin, bahwa, janji Allah pasti benar, dan, Allah, akan ganti, semua, apa-apa yang kita tinggalkan, karena Allah, dengan yang lebih baik. Pasti. Amin. InsyaAllah. Di kesempatan ini, saya juga ingin menyapa, sahabat saya, Anwar Fatahila, beliau pemain bus, dari Power Slift. Assalamualaikum. Semoga, Allah, mudahkan, semua berusaha kantum, dan, kapanyusul, bareng-bareng kita. Juga, sahabat saya juga, Hidi Ibrahim. Semoga Allah, beri hidayah juga, kepada beliau. dan, untuk Hidi Ibrahim, bersikap jujurlah, dalam mencari kebenaran. InsyaAllah, Allah mudahkan. Amin. Baal Alamin. Oke, Jazakallah khair, Andri Franzi. Semoga yang sedikit ini, ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Tidak ada yang saya inginkan, kecuali, kebaikan buat kita semuanya. kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.